Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah Di beberapa video kita yang sudah berlalu Kita sudah pernah membahas bahwa di Singapura itu Ada sebuah bahasa yang mana bahasanya Bercampur dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Cina Yang dikenal dengan bahasa Singlis Atau bahasa Singapura Inggris Ya kalau ditelusuri bahasa ini ternyata Erat hubungannya dengan bagaimana bahasa Cina ini Menjadi sebuah bahasa yang memang dituturkan oleh etnis Tionghoa Dan kemudian ada bahasa Inggris selaku salah satu bahasa resmi di Singapura Sehingga jadilah bahasa Singlis Atau yang dikenal dengan Singapura Inggris Ya kita sudah pernah membahas itu Dan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita Yang mana kajian ini nyambung dengan kajian-kajian yang terkait dengan Ke Asia Tenggaraan Ya salah satunya adalah negara Singapura Nah apa yang menjadi cikal bakal berdirinya negara itu Ya tentunya banyak faktor yang menjadi berdirinya negara Singapura itu Salah satunya adalah jalur perdagangan Kemudian bagaimana Inggris membangun perkampungan di situ Dan ada juga orang-orang yang bermukim di sana dari negara-negara lain Seperti negara India, China dan lain sebagainya Nah yang unik adalah ternyata ada suku Yang mana kalau ditelusuri lagi Ternyata suku yang satu ini Lebih dulu mendiami Singapura Dan membuka Singapura sebagai jalur perdagangan baru Suku ini adalah suku yang sangat ulung Yang mana suku ini ternyata berasal dari Nusantara Dan cukup disegani Karena memang memiliki kapal yang sangat besar Dan teknologi pembuatan kapalnya juga bukan kaleng-kaleng Nah kita cari tahu Suku apa sebetulnya yang ternyata Lebih dulu mendirikan Singapura sebagai kota pelabuhan Jauh sebelum Inggris Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas Ayo kita kenalan dengan suku ini Dan kita pergi lagi ke Singapura Kita putar dulu intronya Singapura adalah negara Singapura yang berbentuk pulau sekaligus berbentuk kota Ya Singapura itu luasnya hanya lebih luas dari Jakarta Namun sumber daya manusianya disana sangat maju Dan menjadikan kota ini sebagai kota paling metropolitan ya Yang ada di dunia Bahkan Singapura ini menjelma Menjadi sebuah kekuatan baru dari Asia Tenggara Untuk dunia Singapura berhasil mengubah citranya Dari asalnya adalah kota yang mungkin tidak disenangi oleh beberapa orang Sehingga sekarang menjadi destinasi tujuan wisata favorit Dan banyak pelancong yang datang dari berbagai penjuru dunia Untuk melihat Singapura Ya ada patung Merlion Ada Narinabe Ada gedung-gedung pencakar langit Bahkan banyak sekali di Singapura itu Tempat-tempat destinasi wisata yang terus dibangun Dan terus digencot pembangunannya oleh pemerintah Singapura Namun terlepas dari itu Ternyata Singapura memiliki perjalanan panjang Ya sebelum menjadi sebuah negara Yang menjadi daya tarik bagi turis, investor, dan lain sebagainya Nah jauh sebelum itu ternyata Singapura memiliki nama lain Yaitu nama Temasek Nah ternyata jika kita telusuri lagi Ternyata ada beberapa kontribusi Ya dari orang-orang yang pernah bermukim di Singapura Termasuk orang India, orang China, orang Inggris Dan ada satu suku yang ternyata lebih dulu dari bangsa Eropa Ketika mereka memutuskan untuk pindah bermukim dan berdagang di Singapura Suku apakah itu? Suku tersebut bernama Suku Bugis Nah Suku Bugis itu adalah suku yang tentunya berasal dari Nusantara Yang mendiami pulau Sulawesi Selatan Atau dikenal dengan sebutan Suku Bugis Suku Bugis ini terkenal dengan Mereka bisa membuat kapal-kapal yang kokoh Atau perahu pinisi kalau kita sebut Kalau Anda melihat pulau Sulawesi itu memang Dia sangat dekat ya dengan perairan Sehingga tidak heran kalau orang-orang Sulawesi Selatan Atau suku Bugis ini Dia memiliki pengetahuan yang luas Tentang bagaimana membuat kapal yang tangguh Yang bisa menjelajahi samudera Dan tentunya kapalnya saat ini masih terus diproduksi Yaitu kapal pinisi Nah Suku Bugis ini ternyata dulu pernah mendiami Di negara Singapura Sebelum orang-orang Inggris datang ke sana Bagaimana kok bisa seperti itu? Jadi begini Ketika Anda berjalan-jalan ke Singapura Atau melancong ke Singapura Jangan lupa Anda mampir di distrik Sengkang Di sana ada sebuah distrik yang bernama distrik Sengkang Di mana di sana mayoritas banyak sekali Peninggalan-peninggalan orang-orang Bugis Orang-orang Bugis di Singapura itu Dulu merupakan suku yang sangat disegani Karena mereka adalah orang yang pertama kali Sekaligus suku pertama Yang membuka Singapura Sebagai pusat perdagangan laut Jauh sebelum orang Inggris datang ke sana Nah yang lebih mencengangkan lagi adalah Ternyata suku Bugis ini Tidak butuh waktu lama Untuk membuka jalur perdagangan di Singapura Ya yang mana dulu jalur perdagangan itu kan Kalau kita lihat timeline sejarahnya Hanya berpusat di Malacca Kemudian di Batavia, Riau Dan akhirnya orang-orang Bugis Karena desakan orang-orang Belanda Mereka akhirnya mencari tempat baru Dan akhirnya menemukan Singapura Itu secara singkatnya ya Nah, tahukah Anda bahwa 9 dari 13 Kesultanan Melayu Itu ternyata masih keturunan orang Bugis Bahkan yang di Pertuan Agong Raja-Raja Malaysia itu Itu ternyata masih keturunan orang-orang Bugis Kalau ditulusuri Nah, kapan orang Bugis tepatnya Berada di Singapura ini Jadi ceritanya dulu Di awal abad ke-19 Orang Singapura itu Masih didominasi oleh beberapa pendatang ya Atau nelayan-nelayan yang singgah ke tempat itu Karena memang Singapura itu pulau Jadi belum ada suku resmi yang mendiami pulau tersebut Yang namanya Temasek itu ya Jadi sejak dulu zaman Sriwijaya Pulau-pulau itu hanya disinggahi saja Untuk perbaikan kapal Untuk mereka yang ingin mengangkut muatan Dan mereka yang ingin berdagang Jadi belum ada suku khas di sana yang bermukim Nah, kemudian pada awal abad ke-19 Pedagang Bugis itu menjadikan Riau Sebagai pusat perdagangan laut Ya, karena orang-orang Bugis itu Dulu adalah pedagang yang hebat Ya, pedagang yang ulung Terutama mereka menguasa jalur laut Kenapa? Karena menghubungkan Laut Cina Selatan Laut Jawa dan Samudera Hindia Di Makassar itu Sehingga Riau itu dijadikan pusat perdagangan dulu Sebelum orang-orang Inggris datang ke sana Hingga akhirnya Belanda menguasai Riau pada tahun 1784 Ya, berarti jauh sebelum abad ke-19 ya Abad ke-18 berarti ini Nah, Riau itu ternyata sempat direbut oleh Inggris Ya, namun pada tahun 1819 Ternyata Belanda kembali bisa merebut Riau Nah, cara berdagang orang Inggris dan orang Belanda ini cenderung berbeda Karena orang Belanda ini ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya Dengan modal sedikit-sedikitnya Modal sedikit-sedikit Kemudian keuntungan yang banyak Akhirnya Belanda ini Membuat peraturan yang agak merugikan suku Bugis pada waktu itu Nah, ini menjadikan suku Bugis ini mencari alternatif baru Kira-kira di mana tempat yang cocok Selain Riau untuk dijadikan pusat perdagangan Namun berbeda dengan orang Inggris ketika berdagang Mereka lebih sedikit longgar Dan mereka, orang-orang Inggris ini Tidak sekejam orang-orang Belanda Dalam membuat kebijakan dan peraturan Sehingga ketika Inggris menguasai Riau Itu mereka ada kesamaan visi dan misi dalam perdagangan Tetapi karena tahun 1819 orang Belanda kembali merebut Riau Hingga akhirnya orang-orang Bugis pada saat itu Merasa dirugikan Dan mereka akhirnya terusir Mereka terusir Dan pada akhirnya mereka ingin mencari solusi Serta alternatif baru Kira-kira pulau yang bersifat pelabuhan Kemudian dekat dengan laut Dan bisa menghubungkan laut Jawa Sekaligus laut Cina Selatan dan Semudera Hindia itu di mana Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sebuah pulau Yang berada di ujung pulau Sumatra Ada di semenanjung Malaya itu Namanya pulau Temasek Yang akan menjadi negara Singapura yang maju hingga saat ini Nah jadi berhubungan dengan itu ternyata Setelah tahun 1819 ya Antara rentang itu Belanda sudah mulai menguasai Riau kembali Pulau-pulau yang ada di Riau ya Pulau-pulau yang ada di sana itu Mereka dalam tanda kutip Nelayan-nelayan atau saudagar-saudagar di Riau itu Mencari pulau baru Dan mereka menemukan Singapura itu Hingga akhirnya lambat laun Karena ada transmigrasi ya Kecil-kecilan awalnya Pada tahun 1819 hingga tahun 1820-an itu Akhirnya masyarakat Bugis itu secara berangsur-angsur Pindah ke Riau Maaf maaf Pindah ke Singapura Untuk perdagangan Karena memang Belanda pada saat itu melakukan kebijakan yang sangat berat Hingga akhirnya berangsur-angsur Dan lama-kelamaan menjadi banyak suku Bugis di Singapura Yang pada saat itu masih bernama Temasek Tetapi ini juga diperkuat dengan gubernur Stamford Raffles Kenapa? Karena pada saat itu Raffles itu ditunjuk menjadi gubernur Bengkulu Sekitar tahun 1818 ya Dan pada saat itu Raffles ingin menjadikan sebuah pusat perdagangan laut Yang awalnya Raffles itu melirik Pulau Karimun Tetapi Raffles tidak jadi Kenapa? Karena Karimun pada saat Karimun Jawa ya Pada saat itu masih sepi Yang rame adalah Singapura atau Temasek ya Rame dengan orang-orang Bugis Yang terusir akibat peraturan Belanda yang begitu ketat itu Hingga akhirnya Raffles itu menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan baru Atau yang disebut dengan Emporium Nah hingga saat itu Banyak sekali orang-orang Bugis yang datang ke Singapura Dan menjadi sebuah pemukiman Hingga akhirnya Di sana itu terkenal dengan pusat perdagangan Yang awalnya Adalah orang Bugis yang berdagang di sana dan datang ke sana Tahun 1800-an awal Hingga akhirnya Raffles menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan laut Atau Emporium Nah lama-kelamaan semakin ramai Jadi banyak saudagar-saudagar dari China Terutama dari India Dari Thailand Dari Melayu Yang akhirnya berdagang ke Singapura Dan konon Harga di Singapura itu Ya harga bahan pangan Kemudian bahan-bahan yang lain Di sana konon lebih murah daripada Batavia Bahkan 50% lebih murah Ya karena di sana bebas cukai sejak dulu Ya Anda kalau misalkan beli handphone Ke Singapura itu beda harganya Tapi cukainya mahal kalau sampai di Indonesia Nah akhirnya karena lebih murah 50% dari Batavia Akhirnya banyak yang ke sana Orang-orang tertarik datang ke Singapura untuk berdagang Karena dulu Batavia itu kan juga pusat perdagangan yang besar ya Yang ada di Pulau Jawa Hingga akhirnya lama-kelamaan Banyak orang-orang yang datang ke sana Dan Singapura menjadi negara yang maju Menjadi negara yang modern Yang mengandalkan sektor industri Sektor jasa Sektor perniagaan Dan sektor-sektor pembangunan sumber daya manusia Hingga akhirnya kita kenal Singapura Menjadi negara yang super power Ya yang ada di kawasan Asia Tenggara Sehingga seperti itulah Kira-kira bagaimana suku Bugis Mendiami Singapura Dan memiliki kontribusi yang besar Terhadap pembangunan negara tersebut Sehingga pemerintah Singapura Itu mengabadikan ya Sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang Bugis Di negara Singa tersebut Sehingga ketika Anda melancong ke sana Ketika Anda berpergian Ya jangan lupa Mampir ke distrik Bugis Ya di sana Anda pasti Banyak menemukan Peninggalan-peninggalan orang Bugis Bahkan di sana ada masjid terbesar Di Singapura Yang dibangun oleh orang Bugis Seperti itulah Sekulumit sejarah Tentang bagaimana orang Bugis Membangun Singapura Salut untuk orang Bugis ya Yang mana orang Bugis itu ternyata berasal dari Nusantara Yaitu dari Indonesia Terima kasih sudah menyimak Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Kalau ada referensi yang kurang tepat Atau ada kata-kata yang salah Mohon maaf Koreksi di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!